Kamu diundang kemana aja, kamu diundang siapa aja, yang ngundang itu kamu masukin schedule dulu. Nah banyak orang yang begini, diundang, udah gitu diundang sama gereja yang lebih besar, dia tau nih PK lebih besar, dikat lah yang tadinya, yang gereja kecilnya. Kalo lagi Natal maksudnya gerih banget ya? Tergantung bisnis juga, tergantung. Kalo lu sumberin gak gitu dok? Gak kan bentar lagi Natal. Ini Kak Billy jatol udah penuh ya? Ditulis di story gak kalo jatol penuh tuh? Kita juga gak bisa ngelakuin hamba Tuhan yang bilang, kita bilang, oh nih hamba Tuhan punya baju mahal juga gak salah kok. Punya sepatu bermerek harganya 25 juta juga gak masalah. Kalo lu punya duitnya. Berarti pendeta tuh sebenernya kalo kaya banget kayak gitu sebenernya tuh sah sah aja. Sah sah aja. Masalah lu jangan nyuri duitnya jemaat. Nah iya juga. Bagaimana lu nengar apa-apa yang itu? Abis ini ada berkat sedikit gitu. Lu jangan liat angkanya, Wel. Liat apa dong? Liat hatinya ya kan. Kalau sebelum, 10 ribu makanya. Belum tau isinya. Kalau gak ada yang tau kualitasnya. Yaudah kita calengin dulu. Ini karena berhubung gak ada amplop, jadi langsung pake duit begini. Tapi kenapa ya dari dulu tuh, Kak Billy, amplopnya langsung di ini juga, becek-becek juga? Dulu, ya sekarang dilipet. Oh karena tebal kali ya? Bukan sekarang bukan di transfer? Opa ini sini transfer. Transfer ya? Jadi gak perlu ampok. Rekeningnya ditaruh di bio Instagram gak sih gak? Aduh. Oh banyak yang kayak begitu. Banyak ya? Ke Billy gak taruh? Enggak. Kalau yang sakit. Kalau yang sakit. Kalau yang sakit. Jadi gini, jalan yang sakit gini. Pendetanya sakit? Ya. Tolong doakan, saya sakit. Terus dia fotonya pake, apa namanya? Infus. Terus mukanya diginin. Iya banget. Kalimat pertama sih asik banget gitu. Tolong doakan, saya sedang sakit. Doakan, doakan. Tapi rekeningnya dikasih. Kalimat keduanya. Kalimat dulu dong. Oke, kalimat keduanya. Kodenya gitu. Terus terakhir baru, jika Anda digerakkan oleh Tuhan. Inilah PCS. Luar biasa. Selamat datang di Brave Talk. Dan hari ini kita bakalan bahas APK. Tentang persembahan kasih bersama Pastor Billy Lantang. Jadi kalau ada yang pada... Itu bener banget, kita rapi gitu ya. Rapi ya. Kayak ada bridging-nya, ada gimmick-nya gitu. Biasanya gak ada gimmick. Kayak main judi gitu. Bukan si judi, cuman ini 10 ribu pertama. Orang kalau ngasih persembahan bukannya judi juga. Kira-kira dapetnya nanti balik judi apa enggak. Oh ada yang begitu ya. Ada dong. Jadi buat informasi, braver semuanya. Kak Billy nih kita juga lumayan susah. Karena kita ganti jadwal berapa kali. Ya maaf ya, maaf. Karena Kak Billy salah satu pembicara yang sering diundang. Stuneman yang drog. Stuneman yang drog. Sering di Hollywood. Lebih sering di Hollywood. Nanti kan film terbaru. Betul. Jumanji. Wah, luar biasa. Kira-kira yang Black Adam ternyata Jumanji ya. Jumanji udah keluar. Jumanji udah ada. Black Joko. Tapi ini kita mesti senang nih. Karena biasanya Kak Billy tuh traveling terus. Khotbah kemana-mana. Wah, duitnya banyak nih. Lu gak tahu kalau duitnya banyak. Tanya dong. Si Kak Billy. Berarti jazz beda-beda ya Kak ya? Setiap minggu ya tapi. Enggak. Tiap bulan lah. Tiap bulan. Disponsor gak sih Kak? Kalau gitu jazz-jazz yang bagus itu? Jazz. Bisa pendeta? Enggak. Kita beri. Enggak ya? Oh gak endorse ya? Enggak. Sayang sekali. Harus ada yang berani. Emang ada pendeta di endorse? Gembala kita tuh bro. Gue gak pernah liat kok Andre kayaknya kotbah di gereja-gereja besar. Apa kok Andre gak ada link-nya ya? Oh sebetulnya. Kalau gue bilang kotbahnya tuh kurang. Gembala kita. Gembala kita. Karena dia tidak ada di sini. Tidak ada di frame ini. Tidak ada di frame ini. Kita bisa ngomongin dia? Bisa. Cuma di breath talk ini. Kita bisa ngomongin. Gembala sendiri. Kadang kalau ngomong gembala lain gak boleh kan Kak Bilik. Kita ngomongin Mbak sendiri aja. Dapat izin lagi ya? Betul. Dia juga rela katanya. Dari penjara katanya. Mendingan saya yang dipakai namanya. Gitu. Mbak ini dapet pekal lagi? Bayang banget. Guys. Tapi balik lagi ya. Si Koh Andre gak pernah kotbah di gereja besar? Tapi kok Kak Bilik bisa kotbah di gereja besar? Ada linknya atau gimana Kak Bilik? Hotbah di gereja besar? Gimana ya jelasinnya ya? Kalau ngomong link mungkin relasi ya dari. Iya ya. Pasti ada yang mendengar gitu kan. Terus udah gitu ngundang gitu kan. Nah jaman sekarang. Kan gue mulai hotbah tuh tahun 98. Dan itu jaman dimana cuman dari mulut ke mulut aja lah biasanya. Gak ada sosial media. Nah sekarang dengan sosial media lebih gampang. Misalnya gue kasih nama temen gue ke gereja. Terus mereka mau tau pengajarannya. Liat. Karena gue juga sering liat YouTube kali juga. Jadi undang ya. Koh Andre yang undang. Liat YouTube-nya. Bener. Andre. Tapi gue rasa kembali kita bukan karena ngomong diundang gereja gede. Karena dia kan baru ngurusin Raja Wali nih. Yang model kayak kita ditinggal-tinggal lo bisa kebayang. Tapi kan lo tinggal-tinggalin gerejanya. Lo pengen gereja lain. Gak denger dong pengajaran dari gembala kita. Kedua. 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 Yang penting kan beliau tidak sebagai gembala. Empar bola kenamu. Tentu justru mau ngajarin dia ya. Bener. Gimana? Dia untuk bisa menjadi seperti beliau kan perlu tahapannya. Gak lu gak perlu seperti dia. Gak mau gue juga. Lu seperti dia. Gak mau. Well-well aja lu. Anak Raja Wali. Gitu. Tapi anyway. Gak apa-apa sih. Niko tuh jarang dateng ya. Iya. Tau juga persenganya kecil pasti kan. Pasti. Aku sama gue sering dateng. Ini orang gak pernah dateng kak. Aduh pecah banget. Kadang kita tegur juga kak. Kan kasihan juga. Pokoknya kalau Aldo ngomong tuh wajib dipercaya kak. Jangan ngomongin gak percaya. Jadi malam hari ini bukan hanya kita ngomongin PK tapi SP juga ya berarti. SP juga. Iya. Surat perawatan. Gak mana jadinya. Tapi kak. Kita ngomongin jemaat yang suka ngasih persepuluhan atau apa namanya. Sembahan besar gitu. Kalau Niko sama kita-kita gak mungkin dipandang. Gereja-gereja maksudnya. Besarnya jemahana tapi besar tuh semangat dok. Besarnya gak mungkin skala kita lah. Iya kan. Kita sama kecil lah. Paling banget tuh jika paling 100 ribu udah gede banget tuh. Iya. Iya kan. Nah kalau kak Bili liat orang-orang kan pasti tau nih yang persembahannya gede sama yang kecil. Kadang-kadang tuh dulu ke depan. Kalau pasti cincin berlihannya banyak. Itu paris hotman. Ada sepatu highbeast diangkat ke atas. Udah laba-laba gitu kan. Nah ini kira-kira. Sepatu ya. Iya kan sekarang lagi jaman sepatu nih kak. Dulu ada dulu dulu dulu. Kalau kak Bili sama komunitasnya mungkin pesawat terbang ya. Udah beda kelas lagi. Nah kan maksudnya biasa tuh jemaat-jemaat yang aktif menjadi donatur tuh kan biasanya sering kontakin pendeta-pendeta kan kak. Atau deket lah sama berapa pendeta untuk ngobrol, private counseling gitu kan. Sebenernya kak Bili banyak gak sih orang-orang yang langsung private ke kak Bili. Dan kak Bili tau kaya nih sebenernya. Ada, tapi apa gimana ya. Karena orang yang datang mau dia kaya mau tidak. Motivasinya pasti kan beda-beda ya. Jadi gue lebih ngeliat motivasi orang itu. Kalau gue tipe orang gak mau ribet. Jadi kalau misalnya gue ngerasa diribetin. Goodbye. Ribet menurutnya gimana nih? Ribet tuh apa? Banyak permintaan? Ribet kalau di dalam konteks jemaat itu adalah. Salah satunya gini. Udah dikasih tau gini. Sering doa sendiri ya. Karena kita punya kuasa sama gitu. Dikit-dikit. Doain dong. Doain dong. Kunci saya hilang nih doain. Doain dong. Kunci berangas dulu sih. Anak saya belum nikah nih. Doain dong gitu. Capek kan. Itu kayak gitu-gitulah. Itu lama-lama buat males karena mengkultuskan nama Tuhan. Biasalah kayak begitu. Ada juga, ada juga yang beri-beri kode gitu misalnya. Nama Tuhan juga banyak diganggu juga pastinya. Dikasih kode gitu misalnya. Konseling dong gitu. Saya bahwa istri ya. Misalnya perempuan ya. Bahwa istri ya. Oh saya gak bisa. Saya cuma mau cerita sama anda aja gitu. Itu ada juga. Hotel lagi? Itu kode-kode lah kayak gitu-gitu. Kita harus pandai-pandai bilang. Jadi gak. Bukan karena dia kaya itu tidak ya. Motivasinya aja sih sebenernya. Motivasi orang itu. Karena ada juga yang. Yang orang kaya banget. Tapi menyenangkan gitu. Orangnya asik-asik aja. Diajak hangout juga oke-oke aja. Dan gak money oriented. Jadi lebih ke situ. Kalau gue ya. Kalau gue ngeliatnya lebih ke situ. Dia ngapain money oriented itu. Sudah banyak duitnya. Maksudnya apa-apa yang diomongin tuh materi gitu. Ya ada juga lah. Yang dikit-dikit ngomongin. Ya capek juga lah ya. Kalau self oriented. Dikit-dikit gue. Kita kan gak demen lah pasti ngobrol kayak begitu. Betul-betul. Lebih ke motivasinya sih. Dia mau ketemu mau ngapain gitu. Misalnya. Ada juga ya. Ada juga yang dikit-dikit. Mentang-mentang udah punya nomor. Main asal telpon aja. Kapan-kapan. Kadang jam 11 malam gitu. Ya mengganggu sih memang. Kadang-kadang mengganggu gitu. Tapi respon kabilnya rusak betul. Gue. Respon gue ya pasti sopan lah. Tetap angkat atau tiga? Gue gak ngangkat. Kalau di jam-jam tetep itu ya pasti gue gak angkat. Pasti gue gak angkat. Gue gak punya asisten untuk bantuin itu. Mau jadi asisten gue. Soalnya Aldo punya asisten. Tapi seru juga jadi asisten penetri. Gue udah tau. Gue udah tau. Jadi bumper. Iya seru aja kan nanya-nanyain. Kali aja kan yang gak diterima-terima tuh sama kak Bilik. Kayak cewek-cewek tadi ngajak. Dua tuh. Ini ada nih yang ketemuin gitu ya. Iya. Nanti ada juga sama lah gitu kan. Emang gak lebih kekerah di sayang. Cuman mayan lah gitu ya. Balik lagi soal PKK. Sebenernya PKK tuh awal mula terbentuk tuh. Tau gak maksudnya dari siapa gitu. Maksudnya tercetus bahwa. Pelayanan hamba Tuhan ini mesti. Di amplopin. Mungkin zaman dulu ya. Atau di transfer. Dikasih yang namanya persembahan kasih. Bisa gak bentuknya tuh pisang gitu. Kelapa gitu. Bisa ya. Memang begitu. Di tempat-tempat tertentu. Dapatnya begitu. Dan gue pernah dapet sendal jepit. Oh. Serius. Itu masih sistem barter apa gimana pada mas itu. Tidak serius dapet-dapet sendal jepit dalam jaman modern. Udah lama tapi. Enggak. Tahun 2000 berapa ya. Ya wasa ini berarti. Sendal jepitnya merk apa Kak? Mungkin Hermes mungkin. Sendal jepit buatan lokal. Buatan lokal. Oh JK collection. Ini kan di daerah nih kan. Di daerah. Sebut terus. Dan disebut bahwa ini adalah produksi lokal jemah. Dan tidak dapet PK. PK-nya adalah itu. PK-nya ya itu. Sendal jepit. Tapi awal mula. Kakak mungkin tau gak? Maksudnya ini tuh digiring oleh siapa gitu. Sehingga setiap kali ada pelayanan hamba Tuhan tuh mesti ada PK-nya. Sudah dari dulu ya begitu ya. Dari dulu. Dan dari dulu begitu. Dan apa namanya. Salah satu bentuk menghargai hamba Tuhan kan itu ya. Gue kan besar di yayasan Kristen. Dimana kita diajarin sama orang tua. Kalau hamba Tuhan. Apalagi hamba Tuhan dari daerah. Datang ke kota segala macem. Wah itu pasti harus dikasih makanan. Dikasih uang gitu. Untuk support dia gitu. Oke oke oke. Jadi itu udah sudah menjadi kebiasaan. Di ranah undang-mengundang hamba Tuhan lah gitu. Nah cuma kan kita tau lah. Akhirnya motivasi terganggu. Jadi salah. Terus dieksploitasi gitu-gitu terjadi lah. Padahal kita belum bahas loh. Oh udah dibuka sendiri ya. Tapi dengan Kak Bili ngomong. Two steps ahead. Udah duluan. Tapi dengan Kak Bili ngomong. Itu adalah cara kita menghargai hamba Tuhan. Itu dengan sendirinya juga melebeli bahwa hamba Tuhan itu ada harganya kan. Enggak juga sih. Karena gini. Itu adalah bentuk. Apa ya. Itu pekerjaan dia. Itu pekerjaan dia. Dia khotbah dimana-mana itu. Itu pekerjaan dia. Dan semua orang tau bahwa dia mendapatkan hasil dari pemasukan buat keluarganya dari dia berhutbah. Dan itu sah-sah saja. Itu no problem at all gitu loh. Dan itu menjadi sesuatu yang biasa. Dan itu memang kita tau bahwa dia punya kebutuhan gitu loh. Dan itu adalah bentuk dimana kita ngundang dia. Kita kasih sama dia sebagai penghargaan. Dan juga kita tau ini mata pencarian dia gitu misalnya. Itu sesuatu yang sangat normal. Sangat-sangat biasa. Tetapi seringkali dipelintir sama orang tuh kayak. Ah lu cuma cari PK gitu-gitu. Karena betul. Kita tidak seperti artis yang ada rider. Iya kan. Nah justru. Tapi bisa dikuat. Tapi ada kok. Ketika ada rider itu jadi buat orang jadi level lah pastinya. Gue mau kalau diundang sama lu. Seperti dulu ayah yayasan kita pernah ngundang pendeta. Terus dia bilang jemaatnya berapa. Yang baru kemarin-kemarin kita omongin. Oke kak. Enggak. Kita baru bahas belum lama. Ngundang pendeta dia nanya jemaatnya berapa. Gue naik pesawat apa. Boleh nanti dibayarin tiketnya. Karena dia di luar kota ya. Biarin tiketnya itu berapa orang. Hotelnya apa. Terakhirnya itu kalau nggak salah ada sekitar 7-8 pertanyaan. Terakhirnya saya dikasih berapa. Ya itu gue nggak bales langsung. Gue nggak mau. Karena itu rider lah. Tapi menurutku itu terciptanya karena dia merasa dihargai dong. Sehingga ketika ada orang yang approach ke dia dan tidak merasa dihargai sesuatu dengan harganya. Dia bisa nolak itu kan. Kalau menurut gue ya. Merasa dihargai itu dan kemudian menghargai diri sendiri. Itu melabel diri sendiri dan kemudian put out price on yourself. Itu sesuatu yang dua hal yang berbeda. Karena apapun yang terjadi kita ketika... Prinsipnya gini lah. Ini ajaran bokap gue lah ya dulu ya. Kamu diundang kemana aja. Kamu diundang siapa aja. Yang ngundang itu kamu masukin schedule dulu. Nah banyak orang yang begini. Diundang. Udah gitu diundang sama gereja yang lebih besar. Dia tahu nih PK lebih besar. Dikat lah yang tadinya. Yang gereja kecilnya. Nah itu ajaran bokap gue dulu. Karena dia salah satu pendiri Gideon di Indonesia. Dia ada di Yayasan Emanuel juga. Dan dia berkecimpung disitu. Dia penghutbah juga. Dia evangelis. Jadi dia itu pesan dia ke gue. Kamu ada yang ngundang. Dia yang duluan kamu masukin schedule. Kamu kesana jangan kasih kondisi. Itu cuma dua pesannya cuma itu dong. Jadi jangan kasih kondisi apapun. Kamu datang dan ingat semuanya itu datang dari Tuhan. Itu aja gitu. Nah betul itu datang dari Tuhan. Tapi gimana pun juga ya. Kita juga tetap sebab misalnya nih gue ngundang orang ya. Dari Yayasan gue, gue ngundang beberapa kali pendeta-pendeta khutbah untuk staff gitu ya. Ya kita mau menghargai mereka dong. Kita harus menghargai mereka. Harus menghargai mereka. Jadi mereka datang. Apalagi kita mengundang mereka dari jauh. Terus apalagi kita tahu bahwa kehidupan dia sangat-sangat sederhana misalnya gitu. Itu udah biasa. Kita harus menghargai mereka gitu. Cuma jangan menjadi sesuatu kebiasaan akhirnya ikut-ikutan seperti artis pasang rider. Itu aja sih sebenarnya. Dan ketika pembicaraan misalnya nih sama-sama teman-teman sama Tuhan. Gue juga paling gak suka ketika ada pembicaraan seperti begini. Wah kelihatannya sih gede dari luar. Ternyata gue dapet cuma segini doang. Kayak gitu-gitu ada lah pembicaraan kayak begitu. Oh ada kak yang... Oh ada gue dan itu gue gak suka banget. Gue bilang lu ngomong gitu kenapa gitu. Lu bisa ya? Ya abisnya gue kesel aja. Abisnya kan gedungnya mewah. Gedungnya gini-gini gini. Ternyata dapetnya kok cuma segini doang gitu. Itu Kak Bili kenal? Kenal. Oh ada di followingnya berarti ya harusnya ya? Mau tahu namanya ya mbak? Mana kamera? Mana kamera? Namanya Kak Jisilantan ya? Ande sendiri. Ande sendiri. Yang ngobrol ya. Misalnya berarti emang gedung gede tuh tidak berbanding lurus kak selalu memang? Iya. Relatif dong ya. Relatif dong. Kalau misalnya dia bilang tidak sebanding sama gedungnya kan itu relatif menurut dia. Tapi Kak Bili dulu jaman baru pelayanan nih. Boleh tau gak nominal terkecil yang Kak Bili pernah terima di awal-awal pelayanan? 50 ribu. 50 ribu. Tahun berapa? Tahun berapa tuh? 98. 98. 98. Mayan lagi gini. 98 harusnya. Alegris Moneter main beli bensin gak? Iya. Emang kanok ben. Bensin lumayan tuh ya? Iya. Berarti sekarang bisa dibilang Kak Bili udah full timer sebagai pengkot bah? Tidak pernah full timer sebagai pendeta sih. Dan bukan pendeta juga. Gue gak ngembalikan gereja. Jadi kalau orang bilang gue pendeta ya kurang tepat sih ya. Karena gue tidak pernah ditabiskan jadi pendeta. Kalau orang mau bilang gue nih apa ya gue pasti akan bilang gue evangelist lah. Pemberita kabar baik. Udah gitu doang. Gue gak pernah masuk ke dalam ranah gereja. Maksudnya jadi kembali sidang dan gue gak pernah mau. Kembali sidang gue gak pernah mau. Bukan panggilan gue. Dan bini gue sampe bilang kalau satu hari kamu mau jadi kembali sidang hati-hati jemaat pada kabur semua. Secara bini gue ketus orangnya ya kan. Jadi hai Gep mana kamu? Niko kenal lah. Jadi bukan panggilan kita lah. Bukan panggilan itu. Jadi dimanapun gue pergi gue selalu bilang bahwa gue bukan ngembalikan gereja. Berarti udah full timer sebagai evangelist? Gak juga. Karena gue masih ada kerjaan. Gue sama istri gue punya usaha sendiri. Dari dulu kita punya usaha sendiri. Dan sampe hari ini ya kita masih lakukan itu. Sampe hari ini. Tapi bisnisnya sama PK gedean mana kalau sekarang? Bisnis sama PK. Gue tau tadi pelan-pelan masuk ya. Oh pelan-pelan itu ya. Gue tuh kayak. Terlalu cepat ya. Terlalu cepat ya. Enak aja pengen gue. Ya lagi ngomong tiba-tiba disikut gue. Natal lama ganti ya bukan. Ngomong tautok. Sama-sama besi. Sama-sama besi. Ganti-ganti aja nih efek darah aja. Merah aja nih. Tapi emang gedean mana Kak? Gedean mana sih Kak? Tergantung lah. Oh tergantung musimnya? Lug tuhatif berarti? Lug tuhatif. Tergantung bisnis juga tergantung. Eh tergantung. Kalau lu sumberin gak gitu dok? Gak kan bentar lagi Natal. Ini Kak Billy jadwal udah penuh ya? Ditulis di story gak kalau jadwal penuh tuh? Harusnya ditulis ya? Tulis dong. Tulis ya? Kalau bisa dikelani di SMS buka. Jadwal gue penuh nih gitu ya? Kalau membuking buat tahun depan dari sekarang. Kalau itu Ria. Biasanya kan yang belum penuh yang diposting. Oh. Yang belum penuh? Maksud lu pendeta yang posting itu Ria? Berarti? Bukan. Ada namanya cuma bukan Ria namanya. Wah. Kalau gitu jadwal kotbahnya di ruffle aja. Nanti orang entry sama post di Instagram media. Nanti baru dapet jadwalnya Kak Billy tuh. Di shuffle lebih bagus. Betul. Bisa juga pakai bola. Bagus juga itu di shuffle. Pecah kali. Tapi Kak Billy boleh jujur gak? Jangan champion league. Kak Billy boleh jujur gak? Iya. Ini pasti jawabannya sih enggak ya? Iya. Cuman gue pengen tau banget gak. Sebenernya lu pernah gak? Ngebatalin sebuah janji yang duitnya lebih kecil dari duit yang lebih gede yang ditawarin setelahnya. Kalau gue jawab gak pernah percaya gak? Gue bisa percaya bisa enggak. Tapi gue pengen langsung denger aja dari murid kalian. Gak pernah. Gue pernah sampai di dalam sebuah perdebatan itu gerejanya sampai nanya sama gue. Jadi dia tanya gini. Emang, sorry Pak, emang udah jadwal dimana? Terus gue bilang, namanya apa? Nah sekarang kan jaman sosmed dong. Dia bisa lihat dong. Dikontek lagi. Dikontek lagi bilang, Pak, lebih baik apa gak Bapak itu yang disana di cancel aja ke sini aja Pak? Karena kan kita bisa, inilah Pak, bisa. Gue lupa ya bahasanya apa ya. Kira-kira intinya adalah kita bisa kasih lebih lah. Gue lupa bahasanya apa. Itu di WhatsApp soalnya. Gue akhirnya, gue cut dia betul-betul. Gue gak pernah lagi mau ke situ. Saking gue keselnya gitu. Karena bagi gue itu, lo ngelacin gue. Lo ngelacin gue banget. Gue tersinggung banget disitu dan gue bilang, ya gue gak, gue tidak bilang sama dia bawa gini-gini, gue gak bales. Dan setelah itu, kalau gak salah gue blok. Dan gue gak pernah lagi. Di blok? Gue blok. Bagi gue itu pelecehan, bagi gue itu lo eksploitasi gue. Untuk lo mau masuk ke gereja lo. Dan lo cuman, ngitung gue cuman gara-gara duit. Jadi ya, menganggap bahwa hamba Tuhan ada harganya. Karena ketika dilihat gereja, gue tau lah. Dan gereja yang gue terima itu, ada di gang. Dan ada Instagram. Dan ada di social media. Pastinya kan kalau direkam, kan kelihatan lah bentuk gerejanya kan. Sederhana banget gitu loh. Dia ada. Ini di gang, maksudnya di gang kecil maksudnya. Gang kecil yang dimana, cuman bisa motor yang masuk. Jadi kecil banget gitu loh, gerejanya kecil banget. Jadi dia pasti liat lah. Dia liat, kalau di Google foto pasti kelihatan. Wah elah gang gini ya. Dengan beraninya ngomong begitu. Jangan nih, gereja ada, belakangnya ada LED-nya kali kak ya? Ada LED, ada, bukan LED lagi. Bawahnya juga LED gak kak? Soalnya ada yang baru upgrade juga. Iya. Jangan-jangan, ya gue rasa sekarang kalau kesana ada LED. Jangan-jangan. Lo jangan kaget kalau itu gede alam gang. Tiba-tiba gangnya ada LED. Iya, ada LED asap. Lo gak pernah tau ya. Di titik itu lo kesel ya kak? Gue kesel banget. Karena gue ngerasa, gue ngerasa di... Manfaatkan lah ya. Ya gue ngerasa dilacahin lah. Oh, bolehkah ngomong di kamera sebelah sana? Mana kameranya? Buat gereja yang pernah gitu. Kayaknya sudah resign harusnya kak? Kayaknya sudah resign orangnya. Apa gak keluar? Berarti? Menurut lo sendiri gitu? Lo percaya gak? Gue yakin kan pendeta semua manusia. Apalagi kalau misalnya dalam keadaan terhimpit, kadang-kadang kita kan juga... Walaupun pendeta, kadang-kadang ya mereka juga orang juga ya kak ya. Kalau jawaban lu begini, ngapain lu nanya kalau begitu? Gue cuman pengen tau moral jawaban dari kak Billy. Kalau misalnya tadi jawabannya bohong, pasti kan di hati dia. Gue bohong lagi. Gue cuman pengen memberikan guilty pleasure itu. Tapi karena memang sebetulnya ada beberapa... Sering makan ya pendeta ternama. Kotbahnya oke, enak didengar. Firmannya juga yang dibagiin juga bagus. Tapi pada beberapa kesempatan, dia suka membatalkan kehadirannya. Dan tiba-tiba dilihat di instastory kok... Kotbah lagi di tempat lain nih. Kotbah lagi di tempat lain yang... Ada tuh ya. Gue pernah di yayasan gue, itu hari... Dulu itu hari Senin ya, Senin pagi. Terus dibatalin karena dia bilang, apa namanya, sakit atau ngenak badan. Tiba-tiba ya dengan terobohnya dimasukin juga di instastory, ketahuan dia ada di mana gitu loh. Jadi jam yang sama. Jadi ini situ, ya yaudahlah, udah gak pernah. Kak Bilih DM gak gitu, Pak Sudet. Lu bisa gak yang bener hidup lo gitu. Nah ini, ini. Ini enak si emang aja. Perlu jadi, enak asisten juga. Gue catin, enak asisten juga. Gue catin dia. Nggak gue pukulin. Lima lo aja lo. Jadi pelan nya GWS ya, bro. Ini masing-masing gereja. Saling juga, kadang-kadang ya. Sarkas dong, pake emote gitu. Gini-gini dulu. Seru nih, seru nih. Eh tapi Kak Bilih, kalau misalnya kita berandai-andai ada di dunia utopia lah. Ya bisa dibilang distopia lah, harusnya karena lebih negatif. Misalnya gereja itu sama sekali gak ngasih PK sama sekali. Jadi Kak Bilih itu pelayanan, pure pelayanan. Mungkin Kak Bilih punya pekerjaan, atau mungkin ada yang pekerjaannya minta-minta, atau apa kan, itu pendeta lain ya. Tapi intinya, pekerjaannya lain. Tidak dapet duit dari gereja. Kak Bilih mau tetap pelayanan gak? Ini sama konsepnya, memberikan guilty pleasure ke Kak Bilih pas Kak Bilih jawab. Gue punya prinsip lalu gini. Berhutbah itu panggilan Tuhan, bukan minta-minta dipanggil sama gereja. Oke. Nah ini, ini kuasa gini dapet. Panggilan, itu panggilan. Jadi selama-selama lo pegang, kita bisa jelas ya. Matius 6-31 itu Yesus bilang gini, janganlah khawatir, dan, nah ini gak pernah dibahas nih, berkata. Yang khawatirnya sering dibahas, berkatanya gak pernah dibahas. Apakah yang kamu makan, minum, dan pakai. Itu kan kebutuhan dasar ya. Semua orang kan ujung-ujungnya ketika mikirin kebutuhan dasar, ujung-ujungnya berkata. Berkata tuh ngeluh, pertamanya ngeluh. Ujung-ujungnya, gue paling gak setuju, mana kamera, mana kamera. Ini juga kamera. Nanya mulu. Nanya mulu. Udah lupa bagaimana sih, gak ngerti diri tadi. Ya, cara pagi-pagi pasir. Sebut nerek. Kalau gue paling gak setuju, orang pinjem-pinjem duit. Minjem-minjem duit. Minjem-minjem duit lah, pinjem-minjem duit. Ya, temen telepon atau apa, gue pinjem duit doang, jemaat, minjem duit lah, segala macem gitu-gitu. Ada tuh jemaat minjem duit. Banyak, banyak. Habis ini ditanya. Banyak. Nama. Jemaat mah ngapain nanya. Ada peneta lain gak? Kalau misalnya megachurch, biar rame. Biasanya jemaat lah ya. Biasanya ada lah yang gitu-gitu. Misalnya, saya pinjem duit lah, segala macem. Gitu-gitu lah. Sekarang, analoginya gini lah. Kalau anak gue udah makan, terus kemudian, hari ini udah makan ya, terus dia ngeliat di meja makan, tidak ada makanan buat besok. Dia pergi ke tetangga, terus dia bilang gini, Om, Tante bagi dong gue makanan buat besok. Terus Om, Tante di tetangga bilang gini, lah bukannya lu anaknya Pak Billy. Bukannya besok dia akan kasih makanan. Gue belum, saya belum melihat. Minta dong gitu. Itu analoginya sama kayak begitu. Karena gue udah pernah ngalamin, gue berani ngomong begini, waktu gue sakit, gue ngalamin sendiri. Gue bilang sama istri gue, jangan posting gue sakit. Dan jangan kasih tau siapa-siapa. Yang tau cuma tetap sahabat gue, sama keluarga. Itu yang sakit logimnya ya? Dan gue mendapatkan sesuatu dari Tuhan yang gue bisa buktiin sekarang dengan bangga gue bisa buktiin bahwa itulah Tuhan kita gitu loh. Jadi janganlah khawatir dan berkata, itu aja. Bahkan, ada seorang pria datang kepada gue ngomong gini, pernah nih ngomong gini, di ujung-ujung Pak pengobatan. Pak, sisanya berapa? Saya mau tutup. Gue bilang gini, kalau Bapak digerakin Tuhan, Bapak tanya aja, mohon maaf Pak, tanpa mengurangi rasa hormat, Bapak tanya sama Tuhan, kan Bapak digerakin Tuhan. Jangan tanya sama saya, karena saya tidak akan pernah ngomong angka. Karena saya juga ngomongnya sama dia, saya kan minta sama dia, tapi Bapak ngomong sama dia aja. Saya tidak akan bypass. Itu prinsip soalnya. Gue paling hati-hati lah, kalau udah soal-soal gitu gue paling hati-hati, karena itu hal kecil, bisa ngerusak segala macem. Ngerusak segala macem. Jadi, gue punya prinsip di dalam hidup gue, gue bekerja buat kerajaan surga. Kita kan duta besar kerajaan surga, ambasador of Christ, dua kalintus. Ambasador dikirim ke Indonesia, ambasador Amerika, yang bayar gaji Amerika. Anak istrinya dibawa kesini, yang bayarin sekolah, sama bayarin kebetulan mereka, Amerika. Jadi, gue sampai kapanpun, gue gak pernah darah saat takut akhirnya. Gue bilang, Tuhan yang take care semuanya. Jadi, lo mau kasih, mau gak, mau cuma kasih yang gue bilang tadi, sendal jepit segala macem, I don't care. Yang penting, lo ngundang, gue dateng, lo gak ngundang, yaudah berarti tugas gue udah selesai. Itu aja. Karena panggilan kok. Jadi, kalau panggilan Tuhan harus gerakin orang itu, tuh panggilan gue, bukan gue minta-minta jadwal. Berarti Kak Billy udah sembuh dari kanker kemarin, tanpa posting, gitu tadi ya. Tanpa. Tanpa. Tapi padahal ada pendeta yang sakit, terus dikasih jadwal pengobatan dan operasinya, Kak, diposting di Instagram. Nah, itu dia. Guys, itu bapak gue, gue posting setelah gue udah sembuh. Setelah semuanya selesai, baru gue posting. Jadwalnya, jadwalnya sakit kemarin. Jadwalnya sakit kemarin ya. Sedara. Ini sedara, tanya-tanya. Begini, begini. Bisa ganti, kan? Saya udah habis sekian nih ya. Baru punya kuota lagi buat ngepost. Iya lagi, bener juga. Saya udah habis sekian. Iya kan? Bisa juga tuh, buat masukin itu. Tapi sesama hamba Tuhan pendeta gitu, cerita gak sih, PK-nya tuh gitu. PK di gereja ini, gereja ini. Iya, iya. Ngeser-ngeser gak? Gak pernah. Gak pernah sedikit pun gak? Tapi maksudnya mungkin yang Kak Billy tau lah, mungkin ada kenalan atau apa, yang tanya-tanya, eh, misalkan, eh, Bill, inginan, gak pernah. Selama, selama, selama pelayanan gue gak pernah. Gak pernah nanya-nanya, Kak. Gak pernah. Serius. Takut dipukulin gitu, Makak namanya. Mungkin takut sama gue kali. Iya. Takut. Takut. Nanya langsung gue. Jumanji. Tapi ada red card gak? Ada red card gak? Red card. Red card maksudnya. Kabilisnya mengundang Albi ke gajian saya, berapa ya? Wih tua. Oh, ini maksudnya rate-nya 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 rate-nya. Nanya-manggu rate-nya berapa? Oh, yang nanya banyak rate-nya berapa? Dan jawabannya gak siapa? Enggak lah. Makanya gue butuh asisten nih. Oh, nanti bisa gue atur, Kak. Gue desainin juga, Kak. Jadi gak perlu dicetik lagi, kirim. Kirim gambar aja udah enak. Kalau siar kotel lagi. Lihat ya, dari tampaknya dia nih. Wah, udah. Iya, iya, iya. Jadi kalau misalkan saya mengundang Kak Bili, misalkan saya punya gereja gitu, saya undang Kak Bili, Kak Bili, tolongin menjadi pembicaraan gereja saya ya. Tapi red card-nya berapa ya? Red card-nya berapa ya? Kak Bili jawab apa tuh? Oh, gampang lah jawabannya gitu. Gak ada. Gak ada. Gue selalu gampang, mudah jawab gitu. Gak ada rate-nya. Terserah. Ya mungkin, padahal kan Bapak videonya lagi marak nih di Instagram, di social media, banyak masa gak ada rate-nya? Gak ada. Ada ridersnya gak, Kak? Gak ada juga. Gue cuma, gue kalau riders, gue cuma bilang gini, siapin satu botol aqua udah cukup. Sama ada ayam. Gak. Gak mau. Salmon dong. Salmon dong. Oh, jadi gak minta pesawat, gak minta hotel, gak minta apa-apa, Kak? Jadi kalau emang dia gak sedihan hotel, gak sedihan pesawat, Kak Bili terbang sendiri gak? Karena, kayak begitu. KKR lagi. Terbang sendiri tuh? Terbang sendiri. Pakai biaya sendiri? Iya. Gue tanya sih di awal ya, gue tanya ini gimana, kalau di sini, apakah saya yang beli dulu, atau Bapak yang beli? Kalau kami, Pak, kami lebih prefer-nya Bapak yang beli, dan tolong ini menjadi sumbangan bagi kami. Dari awalnya udah ngomong gitu, gak apa-apa kalau ngomong begitu dari awal. Oke, Pak. Keren juga loh, Kak. Tapi orang-orang yang bisa kayak Kak Bili itu, orang-orang yang punya pekerjaan lain, selain menjadi evangelis. Gak juga sih. Kalau hatinya yang gue bilang tadi, seturut sama Matius 6-31, pasti dia ngerti lah, risip kerajaan soalnya kan. Karena dia ambasador, dia luta besar kan. Gue, ini cerita ini ya, waktu gue lagi beberapa minggu lalu, di sebuah kamar di hotel di Jakarta, lagi sama istri gue. Sekarang lagi ada kawinan di bawah ya. Dia lagi dandan, gue lagi liat keluar, gue liat gedung-gedung nih. Tiba suara-sara ya. Terus gue ngeliatin orang kerja, tiba-tiba nih ada suara gini. Dan ini gue, gue terharu juga sih, dia bilang gini. Nanti satu hari, kamu akan pensiun dari ini semua. Dan, kalau di gedung-gedung itu, mereka punya pension plan. Ya kan? Dari kantor-kantor udah punya. Kamu kerja buat saya. Jadi satu hari, saya udah siapin pension plan buat kamu. Wih, asik kan? Kamu belum. Gue langsung, oh langsung naik tuh tangan gue. Yes! Ke atas. Tapi belum tentu di gedung-gede, Kak. Bisa juga kan di bawah jembatan juga bisa. Pension plan itu nyata. Iya kan? Pension plan di mana-mana aja, pasti mantap kan. Iya, iya. Semoga. Tapi gue teringat yang, Kak Yeni ngomong kemarin, ketika lu udah punya anak istri, dan pekerjaan lu satu-satunya adalah, apa, nyelis, dan anak lu lagi sakit, eh, istri lu lagi sakit, anak lu butuh sekolah, dan naik kelas misalnya, ya lu akan meningkatkan, kuantiti, jam terbang kotbah di hari itu. Misalnya kan, tadinya nolak-nolakin, karena ada idealisme, tapi karena istri gue lagi sakit, butuh doku. Gue butuh, doku nih. Ya udah gue ambil, ya semua-semua gitu. Ya pasti adalah kayak begitu. Nah kalau kayak gitu, wajar-wajar gak sih, Kak? Sebenernya? Ngejar jatol, pokoknya sepadet-padetnya gitu. Iya banyak lah kayak begitu. Banyak lah. Dan kalau gue sekarang, setelah gue sakit, gue tidak begitu aktif lagi di yayasan gue. Dulu kan gue full time juga di situ ya. Jadi kita punya usaha sendiri, waktu gue pasti lebih fleksibel, jauh lebih fleksibel. Dan setelah pandemi ini, jadwal zoom sama jadwal on-site, itu pastinya lebih banyak daripada dulu-dulu, kan mana ada jadwal zoom. Sekarang kita hotbah jam 12 sampai jam 1, jam 1 sampai jam 2, langsung ada zoom yang lain. Kan hotbah kantor kan, kalau hari-hari biasa kan kayak begitu. Gampang justru nyari, pembicara sekarang. Jam 11 sampai jam 12, jam 12 sampai jam 1. Kita kan gak perlu traveling kemana-mana. Lebih mudah gitu loh. Akhirnya ya jadi banyak memang, jadwal kayak begitu. Tergantung, pokoknya kalau prinsip gue adalah gini, gue selalu ngobrol sama anak gue, sama sama istri gue, gue bilang, selama gue tidak mengganggu waktu kita bersama-sama, no problem. Itu aja. Karena gimana pun juga, pelayanan nomor satu kan keluarga lah. Bukan di gereja. Gue pernah batalin gereja, dan gue bilang gitu, saya gak bisa, sorry ini karena saya ada pelayanan. Pelayanan dimana? Dia mikirnya gereja dong. Sama keluarga. Oh hotbah di keluarga? Enggak. Saya mau ke mall sama anak saya. Dia bingung dong. Maksudnya pak, itu pelayanan saya lah, saya mau ke mall, maksudnya aduh janjiman dia. Ibadah sore ini ya. Lo kalau jawab kayaknya jutek-jutek gitu kayak, kalau ke orang ya. Gue sering jutek emang. Lo gak bisa digituin ya? Gue jutek banget kalau jawab. Lo gak bisa digituin. Soalnya kelihatan jutek gitu. Lumayan sih, lumayan. Kalau adiknya gak begini jawabannya soalnya, masih agak mengayomi. Supaya dia gak nanya lagi. Ah iya. Tapi apa pendapat lu kak, soal misalkan anak-anak muda sekarang nih, karena lagi hype media sosial kan, melihat pester tuh yang, seperti pekerjaan gitu. Yang glamour sekali. Yang glamour, yang seolah-olah tuh bisa make money, ya memang bisa make money. Bisa banyak duit dari situ, kemudian misalkan sekolah teologi pun, tujuannya untuk ya kerja aja sebagai seorang. Karena kita juga pengen bikin gede aja nih kak, nanti subdivisinya Arsi. Yang lebih money oriented lah. Yang ada sesi persembahannya lah. Ini baru rencananya Aldo seorang ya guys. Jadi nanti yang baru itu, persembahan tiga kali gitu ya. Iya dong Kak, langsung todongin. Iya, iya, tiga kali. Yang gede lagi. Yang gede dong. Olongannya yang gede atau yang kecil? Di tengah gue. Di telok kan ada. Di tengah. Ada persembahan biasa, di akunia sama dia lagi butuh. Beli pelek sama kenal pot. Aduh. Jadi nanya. Gue jadi lu pada pertanyaan. Pertanyaan gue tadi. Orang-orang yang punya motivasi, pada akhirnya, ya kan gak tau ya, kalau memang panggilannya di situ sih, gak ada masalah. Tapi kalau, kalau hanya karena melihat, sosok hamba Tuhan sebagai, udah terkenalnya, kemudian banyaknya, kemudian yang dikejar adalah itunya padahal. Ya, pasti banyak lah, karena yang ditonjolkan di sosial media, kadang-kadang head on-head on-nya. Iya kan? Kalau Tuhan yang head on maksudnya. Iya, maksudnya head on-nya. Terus udah gitu, udah gitu, sekarang kita juga harus fair juga dong. Maksudnya gini, kalau Tuhan-Tuhan memang punya duit, dan mereka di dalam organisasi gerenya, sudah memang, dia diganjain sekian, atau enggak dia punya usaha juga, terus dia mau keluar negeri, dia mau segala, ya enggak apa-apa lah. No problem lah, lu jangan kemakan sama gitu-gitunya lagi. Jadi gitu-gitu aja. Kita juga gak bisa ngakuin hamba Tuhan yang bilang, kita bilang, oh nih hamba Tuhan punya baju mahal, juga gak salah kok. Punya sepatu bermerek harganya 25 juta, juga gak masalah. Kalau lu punya duitnya. Berarti pendeta tuh sebenernya, kalau kaya banget kayak gitu, sebenernya tuh sah-sah aja. Sah-sah aja. Asalnya jangan nyuri duitnya jemaat. Nah, iya juga. Iya kan? Kalau misalnya gini, sekarang contohnya gini, organisasinya mengizinkan, dia digaji sekian misalnya. Gajinya gede gitu. Yaudah. Gaji gede tuh gede-gede berapa? Kan organisasi. Gedeja tuh kalau gaji tuh berapa sih, paling gede, kak? Nampai 100 gak? Tanya-tanya, maksudnya mandri lah. Kayaknya kecil. Gembala kita kecil kayaknya. Gak ada ngomong sama seyuk. Dari pada kita tanya, jadi iba. Jadi iba yang lain. Takut iba ya, kak. Jadi iba. Bener. Tapi menurut lu, kita udah sempat bahas sebenernya, kak, sama beberapa pendeta lain. Bahwa misalnya, kalau ada pendeta, ngepos-ngepos di sosmed, kelihatan kaya raya, sebenernya emang gak salah, kak. Cuman memang tidak elok. Karena mungkin aja ada orang-orang susah di sana, yang ngeliat pendetanya, jadi malah segan, kan? Mau ngedeketin. Tapi ya, oke. Gue paham sih. Gue paham dan gue ngerti pandangan itu. Tapi di satu sisi juga, satu sisi juga gini. Kenapa pendeta itu gak boleh kayak begitu? Iya kan? Kenapa di dunia kekristenan, dikasih stigma bahwa pendeta harus miskin? Gitu loh. Iya kan? Itu juga, kita juga harus objektif loh. Gue ngerti, gue ngerti banget, bahwa mereka, ya kasihan nanti jemaat yang ini jadi pandang ngiri. Ya, kita juga bisa balikin juga loh. Jemaat yang suka-suka ngiri gitu, ya harus berubah juga lah. Ngapain lu kayak begitu? Iya kan? Padahal pendeta ini, dia punya duit. Dan sosial media, sosial media dia, sosial media dia lah. Dia mau ngapain juga terserah dia dong. Ya lu kalau gak suka, lu jangan lihat lah sosial media dia. Kita harus fair juga lah. Dia punya duit. Udah gitu, misalnya, kita kan gak pernah tahu juga, banyak pendeta juga punya usaha, usaha besar lagi, punya pabrik misalnya. Udah gitu, yang gue bilang tadi, organisasinya mengizinkan dia di gaji sekian. Yaudah, memang gereja gede gitu kan. Terus dia mau keluar negeri, dia mau posting kemana-mana. Ya, sah-sah aja. Asal dia jangan posting bahwa sesuatu yang ngaur misalnya gitu kan. yang pokoknya, kalau Anda tidak memberi, nanti Tuhan menghukai. Gitu-gitulah. Jadi, ada ketuk kakek gitu. Demen banget ya kalian, kalau di jaman. Nasaran. Eh, potok loh malu nih. Nasaran aja. Tapi, mungkin itu tidak akan men-trigger anak-anak lagi, orang-orang. Kalau misalkan, memang kerjaannya memang jelas. Maksud-maksudku, katakanlah memang dia pengusaha gitu. Tapi kan, kalau misalkan dia memang full timer di gereja, dan dia tiba-tiba punya jam tangan 800 juta, 200 juta, ya juga agak tanah. Kalau kan manusia suka nakar, kadang-kadang. Lihat nih, kalau nih beli Rolex 300 juta. Pastinya kan ada yang ngomongin dong, nanya orang kerjaan cuy. Dari mahal. Tapi kan kita gak bisa hakimin juga. Kalau misalnya gini, kalau misalnya gini, Tuhan Mba Tuhan, dia di gereja gede, terus, kita juga gak tahu dia di gaji berapa, terus ada jemaat yang senang sama dia, donatur, ngasih. Kita gak bisa hakimin juga. Kecuali, kecuali, dia ngomong sesuatu di atas mimbar, yang dia ngajarin sesuatu yang ngawur. Kalau kalian tidak ikut Tuhan, kalian misalnya tidak kasih persembahan atau apalah segala macem, kalian pelit-pelit sama Tuhan, kalian nanti gak akan diberkati. Oh, itu ngawur ya? Oh, soalnya yang gue liat-liat itu, yang kaya-kaya itu, itu khotbahnya itu. Oh, berarti cocok. Gitu. Kecuali dia ngomong khotbah begitu, ya sah-sah aja lah. Dapet gue berarti, akhirnya sekian khotbahnya. Gue akhirnya dapet konklusi ini. Jadi masalah itu juga kadang-kadang. Selara sih nih jawabannya. Ternyata pendetanya khotbahnya itu pas banget. Yang gue nantikan deh itu ya. Yang gue nanti-nantikan itu. Sebenarnya masalahnya juga, karena dia juga setelah dapet jam tangan itu dari jemaatnya mungkin ya, foto di Instagramnya begini. Waduh. Agak-agak. Opening nih. Halilunya. Kalau gak, praise the Lord. Praise the Lord gitu. Ya itu mungkin nih. Sebenarnya agak diturun dikit nih. Ya, agak ditarik gitu. Kalau gak, pegang mikrofonnya disini dong. Betul, gini nih biasanya nih. Beltnya juga biasa kan. Setelah mendengar jawaban dari Kak Bili tadi, mungkin ku Andre besok Patek Filipnya bisa dipakai. Ya boleh dipakai. Kita mulai belajar untuk menerima. Iya dong. Tidak boleh. Lalu. Sentimen. Harus bisa terima. Harus bisa terima. Bagus. Bagus. Terima terus. Terima terus. Terima terus. Terimain mulu. Lima mulu. Tapi feeling gue tadi ucapan Kak Bili yang tadi tentang pendeta boleh kaya gue rasa bisa dipotong tuh. Pasti akan dipotong gue rasa ya. Iya. Menurut gue. Tapi anyway, Kak Bili, kalau misalkan kita nanya jumlah perpuluhan, eh sorry perpuluhan lagi, persembahan kasih, itu kan rasanya kurang elok ya sebetulnya ya. Misalkan Kak Bili, nominal tadi ya. Ya nominalnya, berapa sekali kotbah? Itu kan juga gak enak juga. Gak enak sama kiri aja. Tapi kalau misalkan saya tanya Kak Bili, usaha Kak Bili, sama menjadi evangelist, yang mana yang lebih besar? Relatif yang gue bilang tadi. Karena kan setiap bulan beda-beda pastinya. Bulan terakhir? Bulan terakhir kemarin. Usaha gue. Lagi kurang, lagi kurang bro. Lagi sepi. Karena gue tetap berpegang bahwa orang yang bisa kayak Kak Bili itu adalah orang yang punya pemasukan lain. Kalau gue, kalau gue ngeliat misalnya orang yang full timer ya. Jadi pendeta tuh sebenarnya emang harusnya kayak di Katolik kali. Iya mungkin ya. Tapi juga mungkin tuh stigma. Stigma. Harus seperti katolik. Jadi punya usaha gitu. Kita kan kadang-kadang kalau di Katolik kan juga boleh. Gitu kak. Gak boleh mobilnya juga biasa kan estilo ya. Oh oke oke. Biasanya yang kecil-kecil lah kak gitu. Jadikan jemaah itu ibang ulu. Karena juga kita tuh. Yang kapsul ya. Yang kapsul. Kadang-kadang tablet lah. Yang kapsul, bahan belakangnya banserb lagi. Banserb. Bener. Yang kalau yang suka disarungin enerpon sih. Bagus. Bagus. Enerpon. Nihik, nyik, nyik. Iya bener bener. Yang harusnya kayak gitu-gitu tuh kak pendeta. Gak boleh enak mobil-mobil. Karena stigma kita juga sama. Kan kalau kita di sinetron yang kaya pasti jahat. Iya bener. Yang miskin pasti baik. Cusat juga makanya. Kita ngeliat orang kaya kesannya jahat mulu dia. Padahal emang bisa jadi memang bandit. Memang jahat nih ya kan. Kak gue mau tanya deh. Kalau misalkan dalam satu gereja. Terus kakak udah. Beberapa kali diundang gitu. Dan kakak tau itu PK-nya gede. Wah mantep. Tiba-tiba. Karena satu dan lain hal. Tiba-tiba Kak Billy ini sebulan, dua bulan, tiga bulan gak diundang lagi. Oh telpon dong. Kak Billy ada. Asisten. Enggak gue telpon ntar. Kak Billy tinggal chat ke gue. Asisten. Telponin itu ya. Kenapa nih gue. Sebelum lu gak diundang aja udah di. Gue yang resah gak. Gue yang undang-undang gue resah. Diman ini gak di job nih. Yalah. Pernah gak gitu. Tiba-tiba gak diundang lagi ya pernah. Kak Billy kasih gue udah supaya. Oh enggak. Enggak pernah. Gue paling anti begitu. Oh iya Kak Billy. Kita ngomongin genre pengkotbahan nih Kak Billy. Iya kan. PK itu kan sejajar dengan tema kotbah biasanya. Karena kotbahnya paling diminati. Rate-nya juga tinggi. Karena demand-nya juga tinggi gitu. Berebut jadwal nih. Masa sih. Iya kan maksudnya. Gue dipecahin dulu nih. Gak juga sih. Kalau gereja biasanya mereka udah set ya. Segitu ya segitu. Oke. Nah maksudnya. Maksudnya biasanya kalau ini pendeta-pendeta. Kotbahnya tuh familiar. Atau popular genre lah. Di. Misalnya tentang berkat gitu. Tentang kaya gitu kan. Biasanya lebih rame Kak. Dibanding coba dengerin kok Andre Kotbah. Bosen. Isinya kan mekanik gitu kan. Isinya sejarah. Sejarah peralkitabiahan gitu. Andre gak ada di frame. Jadi kan gak seru. Iya kan gak. Jadi bisa kita omongin. Maksudku Kak. Kayak. Kak Bili tuh pernah melakukan riset kan. Sebenarnya kotbah apa. Yang paling menarik gitu. Sebenarnya bagi jemaat. Kalau sekarang ini. Yang paling menarik. Orang Indonesia kan demen klenik-klenik. Jadi kotbah yang paling menarik. Adalah yang ada nubuat-nubuatnya. Wow. Bukan berkat-bukan. Itu baru. Jadi misalnya contohnya gini. Akhirnya di eksploitasinya begini. Jangan pelit-pelit. Sama Tuhan. Kalau nanti kalian pelit-pelit. Nanti kalian akan hubungin saya. Kalian karena kena masalah. Saya nge-repot jadi gitu. Ayo dong. Makanya berbagi sama Tuhan gitu. Lelang pelahap ya Kak. Nanti setelah itu kalian akan. Tahun ini akan dibuatkan begini-begini. Demen klenik-klenik. Nubuat itu ya Kak. Lu buat. Lalu buat. Ya lebih kayak lu buat. Itu masih ada yang percaya emang Kak. Ya buktinya banyak. Paling banyak. Soalnya jaman COVID pada bikin nubuat-nubuat-nubuat. Gak ada yang mana teman ditenya nubuat. Yang kayak apa. Yang kayak apa. Nubuatnya. Ada yang katanya virus di Kutub Utara. Terus itu ada tuh juga. Terus bakalan tetap buka. Bakalan tetap buka gerejanya. Cium-cium. Eh COVID. Gue gak nyalain orang-orang yang bernubuat ya. Cuman akhirnya emang eksploitasi jemaat. Itu aja. Karena nubuatnya kadang gak datang dari Tuhan gitu. Iya lah. Sama kayak Panghujan ya sebetulnya. Panghujan gitu kan. Panghujan kalau misalkan. Makanya kalau ikutan Zoom kayak begitu-begitu rame. Biasanya. Kalau ada yang nubuat-nubuat begitu. Kak Billy gak mau nubuat-nubuat. Biar asik. Mau gue nubuatin apa nih? Coba. 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 Bisa request ya. Coba dong. Gue dapet sesuatu nih. Iya guys. Dapet wangsit tiba-tiba. Wangsit. Wangsit. Tiba-tiba dapet wangsit. Kamu dapet jadwal lagi di GSDS katanya. Akan terjadi. Masih dibuatin itu memang sudah terjadi. Oh jadi gitu ya kayak. Saya prediksi. Kayaknya kamu minggu ini akan datang ke Kedajawali kayaknya ini. Sepertinya. Iya kalian lihat. Karena jatuh lagi. Ingat loh satu paket. Satu paket ingat. Sama panggilan. Sama gembala ya tolong. Gembala. Lu jangan majuin nama lu sendiri bro. Nanti akan gue masukin. Kayak gitu dong. Mungkin ada penghutbah. Satu paket ya. Iya tapi. Gimana? Tapi Kak Billy dengan genre sepopuler itu ya. Berarti nubuat itu kan banyak yang salah ya. Tapi kenapa ya Kak Billy ya? Masih banyak mereka itu percaya sama nubuat-nubuat dari pendeta yang bahkan udah salah loh. Kan banyak orang ikut Tuhan kan demannya begitu. Kan banyak orang suka ikut Tuhan karena mau tau ujung daripada perjalanan mereka. Padahal firman Tuhan adalah pelita bukan lampu sorot. Hmm bagus. Tuhan kan bilangnya pelita bukan lampu sorot. Nah orang mau liat lampu sorotnya. Gak bisa liat ya gak bisa liat ke depan. Iya dia mau lampu sorotnya makanya dia demen kayak gitu-gituan. Klenik-klenik lah akhirnya. Ujungnya. Iya. Gue mau tau kayak gini ntar bagi saya apa. Gue ada beberapa kok kalau misalnya ada jemaat minta didoain. Dapat apa pak? Dapat apa pak gitu. Dapat apa? Dapat apaan maksudnya gitu. Pas lagi doa gitu. Orang saya juga lagi nganiat doain. Ini ibu ajar, ibet. Mau doa lagi gue. Lu gak ada puas-puasnya loh. Cocok ya jadi aneh. Suanget nih. Gas terus. Ayo pak bilang Pak Bili, Pak Bili, Pak Bili, saya mau dengerin. Lepas. Tapi itulah sekilas tentang PK ya. Tapi Kak Bili, bersyukur ya. Semoga apapun yang Kak Bili katakan hari ini tuh benar adanya. Jujur dari hati Kak Bili. Semoga Kak Bili tidak pernah meng-cancel kebaktian yang biayanya lebih rendah daripada yang lain. Semoga kedepannya juga tidak. Saya pasti percaya kalau ada cobaan Kak Bili juga tetap manusia lah. Kita tidak akan membenci Kak Bili. Lu kayak merdu buat apa gimana nih? Lu kayak merdu buat begini. Dia ngomong begitu tuh baru sekali nih. Tapi Kak Bili hari ini maksud gue ngejawab dengan firm. Berut gue. Karena maksud gue bedanya brave talk sama yang lain gitu loh Kak. Kalau lu jawab cuma masalah rohani-rohani. Maksud gue itu bisa di dapetin dimana aja. Gue nonton kotba Kak Bili aja ngapain gue aja podcast kayaknya. Iya betul. Hari ini jawabannya cukup menjawab banget buat gue. Betul. Gue cukup teriluminasi gitu dengan jawaban Kak Bili. Jadi mau deh ya jadi resisten. Kalau asal PK gitu lebih banget. Balik lagi. 37. Bener aja. 70. 70 ya? Gedean dia jadinya ya. Kan gue nagi-nagi. Bener juga. Lu yang tarik. Kabyli ini pelayanan tidak butuh uang. Lu yang butuh. Lu yang butuh. Kak Bili mah enggak. Tapi thank you banget Kak Bili. Thank you sempatannya. Thank you banget. Semoga Kak Bili dijaga terus sama Tuhan ya. Dan tidak perlu buat ya. Jangan ya. Luar gue rasanya dari frame yang ngomong begini. Kayak. Aneh bener gak? Gue baik. Lo padahalnya gak seneng gitu. Aneh lo padahal. Gak seneng efek obatnya kacau tadi. Tapi yaudah. Itu aja tentang persembahan kasih ya. Kasih lagi, kasih lagi. TKK harusnya ya. Apa tuh? Persembahan kasih-kasih. Kalau kurang banyak. Dih kenal lagi kenal lagi. Ini efek obat nih kayaknya. Ya sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita jadiin tamu lagi ya. Membahas yang lain. Oke sebelum itu kita akan tutup dengan dua kata lucu. Dua kata lucu? Pedeta cerai. Wala... Waduh. Ini adik. Terima kasih Kak Bili. Thank you. Terima kasih Kak Bili dan thank you semua. God bless. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Bisa nggak masuk begitu? Thank you lah Bili. Thank you, thank you banget. Thank you banget.